musik 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 Bersifatlah luas hati Menampung segala hal Merangkul semua Sebagaimana samudera Terima kasih telah menonton Selamat siang pemirsa Rekuitmen perempuan seharusnya menjadi cara Untuk kaderisasi partai politik Terlebih sudah tertera dalam undang-undang nomor 2 tahun 2008 Dimana salah satu pasalnya mengatakan Bahwa 30% dari anggota partai politik Adalah perempuan Namun masalahnya apakah prosentase tersebut ideal Dan yang menarik dalam pemilu 2019 ini Adalah munculnya Ataupun lahirnya partai-partai baru Itulah yang akan kita bahas Dalam dialog publik spesial Khusus edisi pemilu Bersama saya Nessa Gozal Dan telah hadir di studio TVRI pada siang hari ini Dari partai Garuda Silahkan untuk Bapak Indra Haripurnama Silahkan Bapak mungkin bisa duduk disini Wah ini kalau jabat tangan sama anggota-anggota parpol itu mantep ya Dan selanjutnya kita juga sudah kehadiran dari Partai Solidaritas Indonesia Teresia Tarigan Ini calak DPRD Kota Semarang Halo Ibu apa kabar Baik Wah cerah sekali Silahkan bisa duduk sebelah saya Terima kasih Ibu Nessa Kita masih menunggu kehadiran dari Partai Berkarya Karena kita juga mengundang beliau Ketua Dewan Pakar DPW Partai Berkarya Jawa Tengah Namun sebelumnya Apa kabar Bapak Ibu? Baik Bahagia? Luar biasa Harus bahagia dong ya calak-calaknya dan juga parpolnya Biar seluruh masyarakat Indonesia menghadapi pemilu 2019 ini juga bahagia Sebelum kita ngobrol mengenai parpol baru dan juga kiprah wanita Mungkin saya ingin tanya satu persatu dari Bapak Ibu yang ada disini Apa sih sebenarnya yang partai tawarkan kepada masyarakat Sehingga masyarakat ini perlu memilih partai Garuda, Perindo dan PSI Mau gak mungkin dari Garuda Tengah Bina Oke, terima kasih Partai Garuda memang dibangun saat ini adalah bukan dari siapa-siapa Kita tidak ada toko Memang kita berjuang, kita ingin mendengarkan di tengah-tengah rakyat Bagaimana kesulitan mereka Bagaimana mereka ingin merubah nasibnya Bagaimana makanya partai Garuda Dibentuklah untuk saat ini untuk mendekat langsung ke masyarakat Jadi kita ingin mendengarkan mereka apa, kesulitan mereka, apa kesusahan mereka Kita ingin membuat perubahan di negara kita saat ini Boleh tepuk tangan dong untuk partai Garuda Selanjutnya Perindo bagaimana Bapak? Selamat siang untuk seluruh warga Jawa Tengah Salam sejahtera untuk kita semua Bahwa lahirnya partai Perindo ini tentunya tidak serta-merta lahir begitu saja Kita diawali dari Ormas Perindo pada waktu itu Yang mana Ormas ini tidak akan bisa menyuarakan apa-apa Dan kebijakan apa-apa ketika tidak ada di parlemen Untuk itu partai Perindo lahir dengan tagline untuk Indonesia sejahtera Dan barangkali Bapak Ibu Pemirsa di Jawa Tengah Pemirsa TVRI yang setia Bisa menyaksikan bahwa partai Perindo bukan hanya janji Saat ini sudah banyak bukti yang dilakukan oleh partai Perindo Sebagai partai baru Tapi kita sudah real Dari gerobak ratusan Bahkan hampir ribuan gerobak di Jawa Tengah Tersebar di seluruh kabupaten kota Kemudian ada lagi baksos kembako Pasar murah Dimana harga yang kita jual separuh harga dari pasaran Hari ini ketua umum kita ada di Grebes, Tegal, dan Pekalongan Pun sama, gerobak pasar Dengan jual pasar harga beras Rp10.000 Per Rp22.500.000 Baik, jadi turun ke masyarakat Dan sudah ada buktinya dari Perindo PSI Para pemerintah di Jawa Tengah Terutama anak-anak muda PSI hadir sebenarnya untuk mengubah image politik Jadi PSI ini sudah berbeda ketika rekrutmen calat Jadi ada interview, ada tes Kemudian kami harus menulis tentang korupsi Tentang anti-intoleransi Jadi dua hal yang akan dibawakan oleh PSI adalah Anti-intoleransi dan anti-korupsi Jadi nanti Anggota legislatif dari PSI Akan dikontrol oleh partai langsung Jadi ada aplikasi Yang akan bisa memantau masukan dari warga Jadi seperti aplikasi OJOL aja Ada bintang berapa? Lima seperti itulah Nah, sudah ditegaskan kepada kami semua Bahwa jika ada tiga kali laporan yang valid dari masyarakat Kami akan di-PAW Dan setiap rapat kami harus melaporkan streaming Kemudian absen maksimal 10% Padahal kuliah aja 25% Nah, jadi saya semakin lama Semakin merasa tepat masuk ke PSI Baik, boleh tepuk tangan dong untuk PSI Partai Solidaritas Indonesia Yang menarik di sini adalah Kita sedang berbicara mengenai Parpao Baru Dan juga Kiprawanita Seperti yang tadi saya katakan Bahwa di Ipengundi 2019 ini memang muncul partai-partai baru Begitu ya Dan juga tokoh-tokoh baru Terutama Kiprawanita Begitu ya Tapi mungkin saya ingin tanya terlebih dahulu Apa sih sebenarnya pentingnya perempuan dalam parpol? Mungkin dari PSI dulu Ya Perempuan punya kepemimpinan yang berbeda Kolaboratif, punya energi, punya empatik Sehingga untuk mewujudkan suatu kesejahteraan Itu sebenarnya menyangkut banyak hal Jadi studi juga membuktikan bahwa sebenarnya Kestaraan gender akan ditentukan juga oleh jumlah anggota legislatif di suatu kota Jadi sekarang sudah jadi komitmen internasional Bahwa kita harus mencapai kesamaan jumlah anggota legislatif perempuan dan laki-laki Oke Kalau dari Perindo, apa pentingnya perempuan di partai politik Anda? Terima kasih Mbak Nessa Mungkin saya satu-satunya yang laki-laki di sini Betul sekali Nyaman gak? Bukan berarti saya tidak tahu perempuan Nah ini yang beda Partai kami sangat-sangat dan sangat sekali menjunjung tinggi bagaimana perempuan Karena apa? Dari keluarga ini akan menjadi ke negara Akan menjadi kuat ketika perempuannya kuat Nah untuk itu partai kami Partai Perindo ini sudah membentuk sayap kepengurusan Sayap Kartini Perindo namanya Ini yang mewadai semua elemen perempuan di dalamnya Dan pengurus sayap ini jumlahnya Kepengurusannya sama persis dengan kepengurusan partai Artinya dengan seperti ini Bahwa Perindo kepengen fokus Ini yang membidani perempuan ada di sayap Kartini Perindo ini Dengan program-program yang sudah dilaksanakan Seperti pelatihan-pelatihan untuk ibu-ibu Pembekalan untuk ibu-ibu Terus pelatihan kesehatan Dalam hal ini pernah kita lakukan Sosialasi tentang bahaya kanker dan sebagainya Juga selain itu pelatihan-pelatihan produktif Seperti bikin bakso, bikin kue dan sebagainya Tidak berhenti di situ Itu di Jawa Tengah ya Bapak ya? Di Jawa Tengah sudah kita lakukan juga Tidak berhenti di situ Ini juga kita lakukan bagaimana mengupayakan Hasil kerja ini nantinya Kita ikut memasarkan Jadi tidak berhenti pelatihan terus berhenti Nah ini yang barangkali perlu kita Kita akui bahwa kita sudah berbuat Tidak hanya menjelang pemilu Tapi insya Allah setelah pemilu nantipun Kami tetap melakukan itu Oke kita tunggu nanti sepak terjangnya ya Nanti setelah pemilu Bagaimana dengan Partai Garuda? Apa pentingnya perempuan di parpol Anda? Oke terima kasih Partai Garuda sendiri untuk Kader-kader untuk perempuan Luasnya di Indonesia maupun khususnya di Jawa Tengah Kita paling terbanyak di antara partai-partai Kita ada 48% untuk kader perempuan maupun caleg perempuan Yang ada di Partai Garuda Dan terbukti juga kan ketuanya Jawa Tengah Perempuan saya sendiri ketuanya dari Jawa Tengah Dari sekian partai parpol yang ada di Jawa Tengah Saya lihat ketuanya dipercayakan untuk perempuan di Partai Garuda Dan juga untuk Partai Garuda kebetulan Sekretaris kita Sekjen kita adalah ketua IKKP Kebetulan beliau itu selalu mengutamakan perempuan Karena dimana awal dari usaha itu sering dilakukan oleh perempuan Ekonomi UMKM itu Perempuan itulah kita di Partai Garuda Kita sendiri sudah menerapkan itu untuk perempuan-perempuan Untuk bisa menjadi satu untuk mereka untuk usaha perumahan yang lebih baik Dan juga mereka lebih membantu perekonomian di keluarga Selain itu dari Partai Garuda sendiri Kita ada pendampingan untuk buruh perempuan Ibu Kita sudah ada kebetulan ketenaga kerjaan perempuan itu Sangat riskan sekali ya Untuk saat ini Jadi untuk sekarang Partai Garuda itu ada pendampingan Untuk buruh-buruh perempuan Yang mempunyai masalah itu Ibu untuk saat ini di Partai Garuda Yang sering saya dengar pada saat kita berbicara mengenai hak perempuan Ini perempuan selalu ingin digadang-gadang haknya sama dengan laki-laki Sebenarnya hak sama yang bagaimana sih sebenarnya Yang Partai akan berikan Dan apakah memang hak yang sama itu Suatu hal yang memang kenisayaan begitu di negeri kita Mungkin satu-satunya laki-laki disini saya mau tanya dulu Haknya mau disamakan loh dengan perempuan ini Pak Betul Kenapa? Karena perempuan ini sebenarnya punya hak yang sama di Partai Politik Satu suaranya sama Yang kedua punya hak mencalonkan diri Dan dicalonkan oleh Partai Tepul Kemudian punya hak yang sama juga untuk memimpin Memimpin ini bisa di legislatifnya maupun di eksekutifnya Artinya kenapa kesempatan ini tidak digunakan sebaik-baiknya oleh kalangan ibu Oleh kalangan perempuan untuk mengabdikan dirinya Untuk mengekspresikan ide-idenya Sehingga masuk ke dunia Partai Politik Dan tentunya untuk mewarnai Partai Politik ini Barangkali ketika Dewan nanti dipenuhi oleh ibu-ibu Lebih banyak ibu-ibu Mungkin lebih tenang, lebih kondusif Oke Itu suatu statement baru Dan mungkin juga bisa menjadi Karena pikir dan batinnya Seorang ibu lebih lembut dibandingkan kaum laki-laki Jadi memang Bapak mengakui Kalau laki-laki lebih Tidak lembut begitu? Barangkali yang lembut banyak Tetapi kelembutan ini biasanya tertutup dengan kegarangannya Wah, baik Dari Partai Garuda Apa maksudnya Apakah memang kita sebagai perempuan Begitu emang haknya harus sama Begitu karena kan memang biasanya Oh haknya tetap berbeda doang perempuan dan laki-laki Selalu ada pro kontra di ranah itu Iya Untuk saat ini memang Untuk perempuan itu selalu dipandang Remeh sebelah mata ya Kemampuannya mereka Kemampuan apakah bisa Dan bagaimanakah nantinya Kalau perempuan itu Memegang kepimpinan Tapi Alhamdulillah dengan peraturan yang baru 30% ini Harus ada keterwakilan perempuan Itu sudah sedikit langkah Untuk Mengutamakan perempuan Untuk bisa Berkiprah di politik maupun di bidang lainnya Yang Harus diutamakan Untuk Apa Kekuatan perempuan itu Artinya memang Partai Garuda Memang menginginkan hak yang sama Antara perempuan dan laki-laki Iya Sebab di Tempat kita itu Untuk ketua-ketua Kita ada lima Dan kebetulan juga Untuk Kepengurusannya di Jawa Tengah pun Kita lebih banyak perempuan juga Jadi kita memang Utamakan perempuan Untuk lebih berkiprah Di politik ini Saya tertarik dengan di Jawa Tengah Lebih banyak perempuannya Itu apakah ada alasan-alasan tertentu? Ya Alhamdulillah sebetulnya Karena ketuanya perempuan Dan bisa diajak kerja Saya kalau kerja sama laki-laki itu Sama bapak-bapak itu Lebih banyak ngototnya mbak Jadi saya senang sama perempuan Mereka bisa diajak jalan bareng Mereka bisa diajak sharing bareng Dan perempuan lebih banyak senyumkan Kalau dengan bapak-bapak Dengan bapak ini pasti lebih banyak Strongnya Jadi kalau perempuan Alhamdulillah di Jawa Tengah itu Calak-calaknya pun Mereka lebih berkiprah Lebih yang banyak berkiprah Dan jalan dengan semangat itu Perempuan-perempuannya Jadi itulah alasannya Karena ketuanya perempuan Jadi anggotanya lebih banyak perempuan Harus Oke Jadi ada maksud tersendiri ya Kenapa ketuanya perempuan PSI Bagaimana? Apakah Anda juga Mengusung hak-hak yang sama Antara perempuan dan laki-laki? Saya kira untuk PSI Hak perempuan dan laki-laki Tidak pernah dibicarakan lagi Pasti sudah sama Pasti Pasti sudah sama? Ketua kami saja perempuan Ya Nah itu yang juga saya ingin tanyakan Apakah laki-laki tidak terintimidasi Jika ketua partpolnya Atau dipimpin oleh perempuan? Sebenarnya berbicara tentang hak Perempuan juga punya hak dipilih Dan mencalonkan diri Ketika mampu Untuk mencalonkan diri Dan terpilih Kenapa tidak? Oke Jadi ketika kita berbicara kualitas Tentu kita tidak akan berbicara laki-laki dan perempuan Tapi kemampuannya, kapasitasnya sejauh mana Pasti kita aduk Bagaimana Ibu? Sebenarnya tidak mesti Laki-laki itu tidak akan memikirkan perempuan Jadi kita tidak boleh menuduh bahwa Kalau anggota legislatif laki-laki itu Tidak akan gender responsif Tidak Itu tergantung orang itu sendiri Hanya memang Komposisi tersebut harus diseimbangkan Nah itu saja Tapi sudah pasti lah Hak itu sama Jadi kalau di PSI ketuanya perempuan Sudah tidak jadi pembicaraan kami lagi Ya Jawa Tengahnya bahkan karena ketuanya perempuan Jadi banyak perempuan Begitu ya Artinya Dan di Perindo juga Begitu ya Ada sayap Ada sayap Kartini Perindo Artinya memang Sudah tidak ada isu lagi ya Mengenai perbedaan hak Laki-laki dan perempuan di masing-masing partai Nah Mengenai parpol baru Ini kan menarik juga ya Di tahun 2019 Di pemilu 2019 ini muncul nih Parpol-parpol baru Sebenarnya apa yang mendasari Munculnya atau lahirnya parpol-parpol baru? Oke Dengan munculnya Parpol yang baru ini Kita kena melihat situasi Yang saat ini Jadi kita Rakyat banyak yang tidak ada yang mendengarkan mereka Jadi partai ini kita muncul Partai Garuda ini muncul Kita memang harus terjun langsung ke rakyat Dalam arti kita pengen Terjun bersentuhan langsung dengan rakyat Dimana kita pengen Mendengarkan apa Kelukesahnya rakyat kita Seperti para nelayan Para petani ataupun para buru-buru Semua yang banyak Untuk saat ini Banyak sekali Kekurangan ataupun peraturan-peraturan Yang menyulitkan mereka Jadi Garuda memang khusus untuk Terbentuknya saat ini Kita pengen langsung bersentuhan Dengan masyarakat Karena Garuda disini Kita tidak ada toko-toko Kita bukan siapa-siapa Tapi kita ingin bersatu dengan rakyat Oke boleh tepuk tangan terlebih dahulu dong Sebelum ini kan saya akan memberikan kesempatan kepada PSI Yang juga merupakan partai baru Begitu 2014 sudah baru Ya baik Ini karena lahirnya PSI Garuda Ini kan juga Dan banyak lagi ya Partai-partai baru Nanti saya juga akan ke Perindo setelah iklan Namun PSI bagaimana Ada apa Kenapa harus muncul Partai baru Kenapa tidak bergabung saja Dengan partai yang sudah ada Saya kira kita semua sudah mendengar apa kata Si Ketum Geris Natali Bahwa sebenarnya PSI muncul karena kecewa Terhadap partai-partai yang sudah lama Itu saja Jadi Sudah kita lihat sendiri Kita temui sendiri Bagaimana Politisi Partai besar pun tidak Dekat dengan masyarakat Bahkan masyarakat sendiri tidak tahu Fungsi DPRD itu apa sih Bahwa sebenarnya tugas utamanya adalah Alokasi anggaran Membuat perda Karena sudah melihat Politisi yang rasanya Hanya membagi-bagi anggaran Proyek Seperti itu Nah jadi PSI muncul Berdiri untuk Mewujudkan Sebenarnya peran partai itu Sebenarnya bagaimana sih Dengan Sasaran anak muda Jadi Seharusnya Sudah Sejak bisa usia memilih Paham politik Dan Anak saya yang sulung Aja Mam aku Tidak suka politik Saya jelaskan Sebenarnya Politik itu menentukan Kehidupan sehari-hari Apakah kita Mendapatkan air bersih Apakah kita mendapatkan Subsidi pendidikan Itu adalah yang menentukan Politik Jadi bagi saya Sangat tertarik Terlibat Menjadi Menjadi calab Karena selama ini Saya sudah advokasi Terhadap Transportasi kota Semarang Terhadap lingkungan Saya merasa Itu kurang efektif Oke Jadi memang sepertinya Akan banyak program-program ya Dari PSI Garuda Dan juga Perindo Nanti saya akan Tanya juga dengan Perindo Yang notabene Lebih lama begitu ya Kakaknya Kakaknya Parpal Yang hadir Pada siang hari ini Bagaimana Tanggapan Sang kakak Begitu Dengan munculnya Adik-adiknya Adik-adik Ataupun Parpal-parpal baru Jangan kemana-mana Tetap di Dialog Publik Spesial Edisi Pomelu Mingkar Mingku Ringmukoro Sakarono Karenan Mardi Siwi Kang Kang Jokowi Taruh Kang Mas Kang Konoponi Mas Pesayu Ayu Dandan Dadingawang Wulan Kok Bengak Bengak Gila Mengkud Gak Ayu Mas Rayunya Nanti dulu ya Nunggu Kenonton Benda Ada Menyebarkan Berita Untuk Tidak Boleh Datang Ke TPS Gak Boleh Nyoblos Gak Ada Gunanya Katanya Kau Begitu Kan Ajak Kau Mikir Gak Mikir Suloyok Sudah Gak Tuduh Bit Tutur Suloyok Dengarkan Saya Datang Ke TPS Dan Nyoblos Sesuai Arti Nurhan Itu Wujud Pencinta Yung Publik Serta Kita Ikut Bertang Jawab Dalam Albu Pembang Wah Nah Ambulan Ini Loh Jadu Anggah 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton